Oke kita masuk ke tahap pertama, kita akan memasang besi siku yang bagian atas dulu dengan kita masukin ke baut. Untuk yang posisi serong, dia menghadap ke arah lubang baut, setelah itu kita masukin, semua kita masukin dulu baut-bautnya, supaya nanti proses pemasangan kita akan jatuhnya lebih enak dan lebih lancar. Perhatikan ya, untuk yang ini ada di bagian sisi luar. Untuk yang posisi besinya yang seperti ini, dia menghadap ke dalam, jadi ini lubang baut, ini arahnya ke bagian dalam. Oke untuk tahap berikutnya, kita akan proses merangkai untuk bagian busi-busi. Diperhatikan, untuk yang bagian kecil ini adalah bagian di atas, yang bagian lebar dia ada bagian bawah. Kita akan pasang rangkai kaki yang bagian bawahnya. Kita coba rangkai dulu, dan belum kita kencengin secara total. Mungkin tahap akhir, kita akan proses pengencangannya pada saat busi sudah berkiri. Perhatikan, itu bagian dalam, ini bagian dalam, berarti yang ini khas bagian dalam juga. Karena dia menjadi satu bagian untuk kaki bagian belakang. Jadi kita rangkai. Perhatikan, ini adalah bagian kecil. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tahap selanjutnya. Selanjutnya, kita akan masuk ke proses pengencangan yang akan dibantu dengan satu kunci pas dan kunci L. Yang kita lakukan secara bersamaan. Untuk penahan bagian belakang, yang depan kita putar ataupun bisa sebaliknya. Sambil kita proses pemasangan, pastikan lantai kita rata. Sehingga untuk menghasilkan pemasangan yang kakinya stabil juga. Nah, usahakan kita pasang di bidang yang rata. Kita lakukan tahap demi tahap. Proses pemasangan. Oke, untuk tahap berikutnya, setelah ini semua sudah terakit dengan baik dan proses bautnya sudah kencang. Untuk tahap berikutnya, untuk pemasangan dopnya. Dopnya kita pemasangan supaya nanti barang menjadi lebih rapi. Ini ada 8 buah. Masing-masing bagian ada 1. Oke, begitu ini selesai. Kita untuk masuk tahap pemasangan berikutnya. Untuk pemasangan kaki ke bagian dudukan. Pertama-tama, kita pemasangan proses masukkan ringnya. Yang kecil dulu, kita masukkan. Itu supaya lebih kencang, setelah itu platnya. Oke, masing-masing baut kita masukkan seperti ini. Seperti demikian. Oke, berikutnya kita masukkan ke proses pemasangan. Oke, tidak perlu kencang dulu. Yang penting semua terpasang, baru berikutnya kita proses pengencangan. Oke, kita sudah masuk ke proses tahap akhir. Jadi, kita kencangkan. Yang bagian depan dulu, yang kita masukkan itu. Yang bagian belakang, kita jangan kencangkan dulu. Tapi yang depan kita pastikan dulu. Terpasang dengan rapi, baru tahapan berikutnya yang belakang kita kencangkan. Oke. Sudah selesai. Tinggal kita balikkan kursinya. Dan ini sudah jadi. Dan kakinya stabil. Tidak goyang. Kenapa? Karena sebelum proses penyelesaian, kita proses pengencangan, Dan kakinya sudah kita adjust atau kita ratakan dulu. Baru proses kita pengencangan. Sehingga tahapan akhir akan menghasilkan. Kursi akan dengan koko. Dan tidak akan goyang bagian kakinya. Jadi, kita lihat. Dan